Yang menjulitkan penjaga gawang Myanmar untuk membaca arah bola. Ya, dengan kondisi seperti ini. Biala AFF U16 Boys Championship. Semi-final, duel hidup mati. Ignas Garuda Asia siap tempur membela merah pun. Biala AFF U16 Boys Championship siap tempur menghadapi segera rintangan. Ayo, kembarkan semangat perjuangan. Dukung Indonesia menjadi juara. Tegar, tegar, jangan kami sempat. Oh! Momen timnas Indonesia U16 gilas Myanmar 5-0 hingga pelatih Bima Sakti minta maaf ke Vietnam mewarnai top 3 sports edisi kali ini. Berikut berita olahraga terpopuler dalam 24 jam terakhir di CNNIndonesia.com 1. Momen Indonesia gilas Myanmar 5-0 di Piala AFF U16 Timnas Indonesia U16 punya kenangan bagus lantaran pernah mengalahkan Myanmar 5-0 jelang bentrok di semifinal Piala AFF U16 2022. Berikut momen Indonesia gilas Myanmar 5-0 di Piala AFF U16. Indonesia akan menghadapi Myanmar pada pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Rabu, 10.8 malam. Namun sebelum laga tersebut Indonesia punya kenangan bagus lantaran pernah menaklukkan Myanmar dengan skor 5-0 pada Piala AFF U16 edisi sebelumnya. 2. Bima Sakti minta maaf ke Vietnam jelang semifinal Piala AFF U16 Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti mengaturkan maaf ke pelatih Vietnam dalam jumpa per semifinal Piala AFF U16 2022, Selasa, tanggal 9 Agustus. Bima meminta maaf karena dalam pertandingan babak terakhir grup A pada Sabtu, 6 per 8, ada insiden yang menimpa Vietnam, tidak hanya dicaci oleh supporter, Vietnam juga dilempari botol. Saya ingin memohon maaf kepada Vietnam, hanya teriakan tidak masalah, tapi jangan sampai lempar botol atau bikin hal-hal yang tak baik, dukungan tetap diberikan, tapi secara sportif, kata Bima. Terima kasih telah menonton!